Seleksi P3K tahun 2024 resmi dibuka. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui badan kepegawaian daerah, mehebaw masyarakat untuk tidak percaya pada Oknum Calo yang menjanjikan kelulusan pada penerimaan P3K. Kabir pengadaan pemberhentian dan informasi BKD Provinsi Jambi, Firman Kurniawan, mewanti-wanti para peserta seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K tahun 2024 agar tidak tergiur dengan tawaran Oknum-Oknum yang menjanjikan kelulusan P3K. Firman menegaskan bahwa sistem seperti itu sudah tidak ada lagi pada saat ini, serta kelulusan murni hanya dapat dilakukan oleh pendaftar itu sendiri dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Untuk itu, para peserta seleksi harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik serta mempersiapkan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan. Pertama, karena memang pengumuman sudah kita keluarkan, harap dibaca betul-betul ya persyaratan. Pertama, setelah dibaca persyaratan, ini pada saat mengunggah persyaratan, diteliti betul-betul. Nanti jangan sampai salah pada saat mengunggah bahan pendaftaran, nanti gugur diadministrasi. Karena untuk pendaftaran tahun ini tidak ada untuk perbaikan bahan. Jadi sekali lagi, mohon pada saat melamar nanti, diteliti betul-betul semua persyaratannya. Kedua, persiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi CAT pada saat nanti, pada saat penjadwalan. Di sisi lain, untuk diketahui bahwa pemerintah telah membuka seleksi pendaftaran P3K tahun 2024, di mana tahap pertama terhitung mulai 1 hingga 20 Oktober 2024, yang kemudian dilanjutkan tahap kedua pada 16 November hingga 31 Desember mendatang. Nurpehatul Janna, Jambi TV